Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Pak Teguh yang kemarin ditanyakan Untuk progres pager rumah di Alkausar gimana? Nah ini, sorry memang udah lama Saya jarang kesini ya Jadi paling dua minggu sekali atau seminggu sekali Itu pun cuma sebentar Ini progres pager yang dikerjakan teman-teman Waktu itu pernah saya upload Terus menjenengan chat saya pribadi itu Gimana kalau model tikung Tapi dia pakai dinamo Waktu itu memang belum sempat saya swotting dinamonya Nah dinamonya seperti ini loh Jadi semua pintu gerbang saya Ada dinamonya Sama seperti yang itu juga ada Ini remote-nya Kalau yang ini kan ini ya remote-nya ya Eh keliru nggak ini? Oh ini keliru remote-nya Justru yang ini mana Ini sama ini juga pakai dinamo seperti ini Nah Dia ada sensornya Kalau ada orang lewat situ Dia berhenti Jadi nggak sampai Apa? Nggak sampai kecepit Nah Seperti itu Jadi kalau hujan-hjan Mobil bisa langsung masuk Tanpa kita turun Buka Apa itu kuncinya Dan dia sudah sistemnya lock langsung Jadi Ketika dia sudah nutup Dia sudah nggak bisa didorong Untuk geser ke sini Tuh Pak Teguh Monggo Kalau mau Masuk sih saya ngomong nyuntung Nggak sih? Ya cuma referensi aja sih Kalau mau dibikin seperti itu Ini kalau gerbang kecil sih Biasanya pakai tangan aja kan bisa Nah kalau gerbang besar Kayak yang di workshop saya Itu kan memang besar Itu kalau dua orang Keberatan itu Untuk buka tutup tiap hari Makanya harus wajib Dikasih Dinamo Nah kemudian yang tikung gimana Mas Hari Ini saya tunjukin contohnya Sebenarnya lewat HP juga bisa Cuma HP-nya dipakai Shouting Dipakai ngerekam Ini remote manualnya Kalau HP itu bisa sampai Mana pun bisa Yang penting Kan ada komunikasi datanya Jadi Di dalamnya sana itu Ada Wifi yang terkoneksi Ke Indihome saya Yang di rumah sini Ini Kalau pakai HP gitu Kalau pakai remote manual Gini Mana nih Nah ini Kelihatan ya Jadi dia terbuka Tapi nikung Ini banyak sih Sebenarnya kalau jaringan Lihat di Youtube-youtube itu Banyak yang sudah bikin seperti ini Cuma Kebetulan di nganjuk Saya belum pernah tahu Dimana gitu Nah keunggulannya apa Ketika sistem tikung gini Sepisnya ini Ini benar-benar tertutup Terbuka Lebar banget Jadi Kalau yang itu tadi kan Model separuan ya Separuh terbuka gitu Kalau separuh terbuka Otomatis Kalau 6 meter Ya masih nyisakan 3 meter Yang gak bisa tertutup Yang gak bisa terbuka Kalau ini benar-benar Free Dari ujung situ Sampai ujung barat Dari timur sampai barat Ini benar-benar open semua Jadi mobil Bisa masuk 2 langsung Bareng kanan-kiri Kayak gitu Nah terus Penyimpanan pagarnya itu Mepet di dinding yang Sebelah ini Jadi gak Gak apa ya Gak makan sepis gitu loh Intinya gitu Nah kalau yang jaringan Tanyakan Gimana nikung Tapi kok bisa ada Apa dinamunya Ya cuma gini aja Suka-suka kita sih Sebenarnya kan ya Itu cuma kreativitas kita aja Ini dinamu Intinya dinamu muter Disini ada giginya Nah giginya ini Dorong Udah itu aja sih Gak terlalu ribut Ngunggu Saya doakan Semoga Projectnya berjalan lancar Dan ditunggu Kabar-kabarnya Terima kasih Ini saya keluar dulu Terus saya tutup dari luar Biasanya Oh kalau yang ini saya setting ya Ini remote Gak tak pegang Remote gak tak pencet Saya lewat tok gini Dia otomatis Sudah nutup sendiri nanti Nah itu Nutup sendiri Kalau yang Timur Itu gak disetting gitu Kan bisa disetting Sesuai selera kita kan Oh iya Satu lagi Yang ditanyakan Kalau bagian pengkolan Gini Berarti nanti Yang ujungnya sini Berarti kosong Nopak Ari Enggak Enggak Yang bagian ujung Nanti gak kosong Sampang lihat sampai selesai Sampang lihat sampai selesai Ini masih proses nutup Kecepatan Dan torsi Bisa disesuaikan Ada settingannya Semua itu Nah itu kan yang ditanyakan Kosong Pak Ari Enggak Nah itu Jadi tetap rapat Ini tetap rapat ya Meskipun Belok Tapi ketika Dia finish Terakhir nutup Dia tetap rapat Oke Seperti itu Mungkin teman-teman yang lain Juga mau Bikin referensi Untuk Bikin pagar Bisa Dijadikan referensi Oke Terima kasih Saya mau pulang dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih